Again sedegat sebab 1906 benih yang tenggelam ke dalam jurang Kamu benar-benar menemukan sesuatu, kiannya yinger menjadi serius juga Yun Che tidak mengatakan apa-apa Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggulungnya ke dalam api Tetapi setelah ragu-ragu sejenak dia menghilangkannya Dan hanya meninggalkan energi mendalam dewa jahat yang paling murni Kemudian, dia menyentuh lempengan itu Ciang Ada resonansi lembut, dan lempengan redup itu tiba-tiba bersinar sedikit Yun Che merasakan energi tak terlihat yang membimbing energi luarnya yang dalam Dan menyebarkannya ke seluruh lempengan Energi berubah menjadi pola, dan pola berubah menjadi baris dan baris naskah yang berbeda Ini adalah, kiannya yinger berseru kaget Dia tidak membayangkan bahwa lempengan yang tampaknya lembam yang diabaikan Sampai sekarang benar-benar akan bereaksi terhadap Yun Che Fakta bahwa lempengan itu hanya memanifestasikan kata-kata ketika energi mendalam dewa jahat melakukan kontak dengannya membuktikan bahwa itu diukir oleh dewa jahat itu sendiri Itu bahkan tidak ditulis dalam beberapa naskah asing atau sangat tua seperti teks ilahi awal absolut Itu ditulis dalam bahasa umum Yun Che menahan napas saat membaca pesan yang ditinggalkan oleh dewa jahat kuno Kesengsaraan segudang membakar jiwaku, dan aku akan segera berhenti Untungnya, dengan sisa hidupku sebagai medium, aku bisa memadatkan kekuatan asalku menjadi setetes darah yang tidak bisa dihancurkan Orang masa depan, ketahuilah bahwa sejak kamu mewarisi kekuatanku Kamu dan hanya kamu yang akan ditugasi dengan misi besar untuk melindungi dunia dari bencana besar Terserah langit untuk memutuskan apakah anda akan berhasil atau gagal Petik 2 Jika Yun Che mendapatkan lempengan ini ketika dia pertama kali mewarisi kekuatan suci dewa jahat Dia tidak akan pernah bisa membayangkan jenis malapetaka yang dewa jahat bicarakan Atau emosi yang berat dan rumit yang harus dia tanggung pada saat penulisan Ini Jika dia melihat hasilnya sendirian, dia mengira bahwa dia telah berhasil menyelesaikan Misi yang ditugaskan oleh Evil God padanya Kaisar Iblis pemukulan surga telah pergi, dan Dewa Iblis dicegah untuk kembali ke primal chaos Namun, dia tahu bahwa orang yang benar-benar menyelamatkan dunia bukanlah dia Tetapi Kaisar Iblis pemukulan surga Inti unsur telah tersebar di seluruh alam semesta Terserah nasibmu, tekatmu, dan keyakinanmu untuk menyatukan mereka kembali Dewa jahat masa depan Rahasiaku, perhatianku, dan keinginan yang akhirnya tidak dapat aku dan istriku penuhi Berapa banyak kebenaran yang akan kau ungkap, Dewa jahat di masa depan Sekali lagi, terserah anda untuk melindungi Tidak melakukan apa-apa, atau menolak mereka Itu bukan paragraf yang panjang, tapi tetap membuat Yun Che merasakan segudang emosi Dia telah menemukan semua rahasia Dewa jahat Dia telah menemukan kedua kepedulian Dewa jahat Mengikat mereka pada hidupnya, dan melindungi mereka juga Adapun keinginan Dewa jahat dan Kaisar Iblis pemukulan surga yang tidak terpenuhi Mimpi bahwa Dewa dan Iblis suatu hari nanti dapat hidup bersama dalam harmoni Dia tidak bisa mengatakan apakah menyatukan empat wilayah ilahi dan mendesak penghuninya untuk meninggalkan prasangka mereka Diperhitungkan ke arah itu Aku akan memasang tujuh segel pada seni Dewa jahat untuk mengikat dan melindungimu Jika anda memecahkan segel dengan paksa saat kekuatan anda masih belum mencukupi Anda akan merusak diri sendiri Tidak akan pernah ada Dewa sejati lain di masa depan Neraka Monark Rilem akan menjadi batas mutlak yang bisa ditanggung manusia Membuka kunci alam ke-6 dan ke-7 hanya akan menghancurkanmu Jadi aku telah membuat segel ke-6 dan ke-7 bertahan selamanya Namun, Kaisar Iblis pemalu surga telah melepas segel itu Seni Dewa jahatku berasal dari seni tabu Oleh karena itu, itu adalah kekuatan tabu yang tidak termasuk di antara hukum surgawi Dan itu tidak dapat dibandingkan dengan seni yang mendalam dari dunia fana Jika anda dapat mengumpulkan semua inti unsur Anda akan mencapai alam yang dikenal sebagai Tuhan Ilahi oleh manusia Anda belum berada di alam Dewa Tetapi anda akan dapat melepaskan kekuatan satu Dewa Petik 2 Tidak ada lagi Dewa dan Iblis Dan tatanan lama alam semesta telah runtuh Namun, hilangnya ora ilahi telah melambat Dan tatanan baru cenderung stabil Jika Dewa baru akan lahir di dunia ini Itu pasti akan membebani tatanan baru dan membahayakan manusia Jika anda adalah orang jahat Maka itu pasti akan menjadi malapetaka bagi semua orang Oleh karena itu, saya telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang Untuk menghilangkan potensi bahaya sekali dan untuk selamanya Kamu yang mewarisi kekuatan suciku tidak perlu terobsesi dengan itu Itu adalah akhir dari kata-kata terakhir Evil God Ketika Yunce menarik tangannya dan energinya yang dalam dari lempengan itu Kata-kata itu menghilang seperti tidak pernah ada di sana Aku telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang maut Kianya yinger bergumam sebelum tiba-tiba merajut alisnya Abis ketiadaan Menenggelamkan apapun ke dalam jurang ketiadaan berarti mengembalikannya ke kehampaan Ini berarti bahwa Yunce tidak akan pernah menemukan benih bumi dewa jahat Dan alam semesta saat ini tidak akan pernah melihat kekuatan bumi dewa jahat Saya mengerti Yunce merasa sedikit kecewa mengetahui bahwa benih bumi Evil God selamanya hilang dari dunia Tetapi dia pulih darinya dalam waktu singkat Sepertinya kamu tidak terlalu terkejut Kianya yinger melirik Yunce Yunce menjawab Berkat fenomen dalam dewa jahat Saya tidak pernah menemui hambatan dalam kultivasi saya baik itu selama sembilan alam fana atau tujuh alam ilahi Selama saya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup Saya dapat dengan mudah menembus ke alam berikutnya Namun, sebelum pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat Selama beberapa tahun Mei Yin dan saya berkultivasi di dalam alam surga-surga abadi Saya tidak dapat mencapai terobosan tidak peduli apa yang terjadi meskipun telah mencapai puncak alam penguasa ilahi Pada saat itu, saya merasa bahwa dewa jahat mungkin telah menetapkan semacam batasan khusus yang mencegah pewarisnya untuk maju ke alam guru ilahi Untuk alasan yang sama seperti dia telah mendirikan gerbang ke-6 dan ke-7 Titik-petik 2 Ternyata, tebakanku tidak terlalu jauh dari kebenaran Jadi, alasan dia mengatur pembatasan ini adalah untuk mencegah kekuatan yang melebihi batas dunia muncul dan memicu runtuhnya tatanan fana Kianya yinger mendengus sedikit seolah-olah dia tidak puas dengan keputusan dewa jahat Dia benar-benar seharusnya menyebut dirinya dewa suci sebagai gantinya Yunce memutar matanya ke arahnya Hampir semua yang dilakukan dewa jahat selama sisa hidupnya adalah untuk melindungi generasi mendatang Tanpa dia, lupakan kedamaian yang kita nikmati saat ini, primal chaos itu sendiri mungkin sudah tidak ada lagi Kianya yinger tidak bisa menyangkalnya, terutama karena dia tahu segalanya sekarang Hilangnya aura ilahi telah melambat Mengulangi salah satu baris di lempengan sebelum bersenandung pada dirinya sendiri Sepertinya primal chaos masih kehilangan sejumlah besar energi roh lama setelah para dewa dan iblis binasa di bawah kesengsaraan segudang Tidak sampai dewa jahat akan binasa, itu akhirnya melambat hingga berhenti Hukum dan tatanan baru primal chaos menjadi stabil sebagai hasilnya Tetapi kepunahan para dewa dan iblis dan hilangnya semua energi roh itu sangat menurunkan tingkat dunia baru ini Dan sangat melemahkannya Oleh karena itu, dewa sejati tidak dapat lagi dilahirkan di dunia baru ini Namun, dewa jahat tahu persis betapa tabu dan kuatnya buku terlarang dewa iblis yang dia dan kaisar iblis pemalus surga ciptakan bersama Jika itu dikultivasikan sampai selesai, bahkan seorang manusia dapat memanifestasikan alam dan kekuatan dewa Petik 2 Agar seorang dewa muncul di dunia, rapuh, yang tak bertuhan ini mungkin sangat memaksakan hukum dan ketertiban baru hingga batasnya Bahkan bisa memicu keruntuhan Bencana yang terjadi di semua alam sebelum dan setelah kaisar iblis pemukulan surga kembali Gempa bumi besar yang mengguncang lebih dari setengah wilayah ilahi utara setelah dia mengaktifkan dewa Ash dengan paksa di alam dewa bulan yang terbakar Dan fenomena mengerikan yang terjadi Sementara alam dewa laut selatan menembakkan meriam dewa laut Titanic Mereka semua mendukung teori dewa jahat Karena pertimbangan inilah dewa jahat membuang salah satu benihnya secara permanen Itu adalah komentar yang dibuat dari rasa hormat dan kekaguman yang mendalam, bukan penyesalan Benih bumi adalah kekuatan yang telah menemani dewa jahat sepanjang hidupnya Dia lebih suka kekuatannya selamanya tidak lengkap daripada meninggalkan kemungkinan krisis yang mengakhiri dunia Yunce menatap telapak tangannya dan berkata Sepertinya aku tidak akan pernah menjadi Divine Master Itu baik-baik saja Setidaknya sekarang saya tahu bahwa tidak ada gunanya mencari benih dewa jahat terakhir lagi Petik 2 Sangat disayangkan bahwa dia tidak akan pernah lebih dari puncak penguasa ilahi Tetapi dia sudah tak tertandingi di seluruh alam semesta karena kekuatan ilahi dewa jahat Tidak perlu sampai ke alam guru ilahi Saya punya dua pertanyaan, kata kianye yinger tiba-tiba Hmm, pertanyaan pertama Kemana perginya semua energi roh? Itu tidak mungkin merembes keluar dari primal keos melalui tembok, kan? Yunce tidak memberinya jawaban Pertanyaan yang sama telah membingungkan kaisar iblis pemalu surga Dan dia tidak berharap menemukan jawabannya dalam waktu dekat Pertanyaan kedua Anda mengatakan bahwa hilangnya energi roh telah melambat hingga berhenti Tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Kianye yinger menyipitkan matanya Wilayah ilahi utara masih menyusut hingga hari ini Anda tahu? Siapa tahu? Yunce menjawab dengan santai Namun, apa yang terlintas di benaknya adalah perasaan aneh Tak terlukiskan Dan tidak dapat dilacak yang diarasakan setiap kali dia memasuki atau keluar dari alam dewa awal absolut Setelah Yunce dan Yun Wuxin meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma Mereka akhirnya dapat menjelajahi wilayah ilahi timur dengan benar Mereka pergi ke alam dewa surga abadi yang dihancurkan Alam dewa bintang yang rusak Alam cahaya berkilau milik Sui Mei Yin Dunia setengah gurun yang merupakan alam langit yang menyelimuti Alam darkia tempat dia bertemu Chai Zi untuk pertama kalinya Saat mereka melanjutkan ke utara Mereka semakin dekat ke alam lagu salju Namun, alih-alih membawa Yun Wuxin ke alam lagu salju Ketika mereka tiba di ruang utara wilayah ilahi timur Yunce malah membuka jalan ke alam dewa api tetangga Profound art utama Yun Wuxin adalah World Ode of the Phoenix Jadi tentu saja dia ingin Yun Wuxin mengunjungi alam bintang yang memiliki warisannya Dia terutama ingin Yun Wuxin mengunjungi Ancient God Burying Inferno Prison Tempat roh sisa Phoenix dulu tinggal Yun Wuxin menjerit keheranan ketika dewa kuno mengubur penjara Inferno Yang membentang ratusan ribu kilometer akhirnya memasuki pandangannya Yunce sendiri tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama Tempat ini sangat berarti baginya karena disitulah hubungannya dengan Musuan Yin, Chi Wu Yao, berubah secara mendasar Setiap kali dia mengingat ingatan itu, dia akan menertawakan dirinya yang lebih muda Dan terutama merenungkan saat-saat fantastis itu Ayah, kamu mengenakan sangat Yun Wuxin butuh beberapa saat untuk menemukan kata paling lembut yang bisa dia pikirkan Senyum aneh di wajahmu Ehem-hem Yunce buru-buru mengarahkan wajahnya ke ekspresi serius sebelum berkata Saya ingat saat saya menyelamatkan bibi suanyin Anda ketika saya hanya seorang praktisi mendalam asal ilahi Anda mungkin mengatakan bahwa itu adalah tindakan besar pertama saya setelah saya melangkah ke jalan ilahi Yun Wuxin sangat ragu akan hal itu mengingat senyum yang benar-benar vulgar yang dia kenakan beberapa saat yang lalu Tetapi dia melepaskannya dan berkata, begitukah cara bibi suanyin jatuh cinta padamu Tapi tentu saja, Yunce menyatakan dengan kepala terangkat tinggi Atau setidaknya, saya pikir begitu Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan mengalihkan pandangannya Sambil menyembunyikan kehadirannya dan Yun Wuxin dengan petir mengalir tersembunyi Dua, Yunce membawa Yun Wuxin ke barat dan berkata, ayo pergi mengunjungi Teman lama Di sebelah barat penjara Dewa Kuno mengubur Inferno di mana penghalang merah besar terletak Ketiga master sekte Dewa Api, Yan Wancang, Yan Juhai dan Huo Ruli, hadir Dan berdiri di depan mereka tidak lain adalah Raja Alam Dewa Api, Huo Po Yun sendiri Sesuatu yang sangat penting pasti terjadi agar empat orang terpenting di Alam Dewa Api berkumpul di sini Saat Huo Po Yun mendekati penghalang yang berapi api, tampaknya bereaksi terhadap kehadirannya dan menjadi semakin tidak stabil Neraka kemarahan yang tak terkendali Ini adalah penghalang yang ditempa dari Api Ilahi Gagak Emas Maafkan saya, tapi tolong tangani semua kejadian di Alam Dewa Api saat saya pergi Huo Po Yun mengulurkan tangannya ke arah penghalang setelah mengatakan ini Raja Rilem Agung, tolong, tolong pikirkan ini Yan Wancang memohon dengan nada menyakitkan namun tak berdaya Jelas, mereka sudah mencoba menghalangi Huo Po Yun berkali-kali tetapi tidak berhasil Raja Rilem hebat, kami tidak menggunakan kekuatan atau kemampuan untuk menghentikanmu Tapi, bisakah kamu menunda keputusanmu selama tiga bulan lagi? Yan Juhai memohon pada saat ini Jika tekatmu tetap teguh setelah tiga bulan, maka kami tidak akan menghentikanmu lagi Saya menghargai upaya persuasi Anda Rambut panjang Huo Po Yun menari-nari tak menentu mengikuti angin panas Berbeda dengan tiga master sekte sedih, ekspresinya tenang dan ditentukan Tapi aku sudah mengambil keputusan Telapak tangannya akhirnya menyentuh penghalang Hem, di langit, Yun Che menyaksikan pemandangan itu dengan bingung Apa yang dilakukan Huo Po Yun? Bab 1979 surga menangis gagak mati dan biok hancur Po Yun Raungan marah Huo Ruli yang tiba-tiba membekukan Huo Po Yun sebelum dia bisa melakukan hal lain Dan mengejutkan Yan Wancang dan Yan Juhai Kedua master sekte terkejut karena dia memanggil Po Yun dengan namanya Bukan gelarnya, Raja Rilem Besar Saat ini, kulit Huo Ruli tampak semerah darah Dan sulit untuk mengetahui apakah rambut panjangnya yang berapi-api bergetar Karena kemarahannya atau udara panas di sekitarnya Satu hal yang pasti, mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa beberapa rambutnya mulai beruban Berapa lama lagi kamu akan menjadi disengaja dan bodoh? Suaranya terdengar serak karena dia meneriakkan setiap kata Dia sepertinya lupa bahwa pria di depannya bukan lagi muridnya Tetapi Raja Alam Dewa Api harus tunduk pada semua penghuni Alam Dewa Api Sekte Master Huo, Yan Wancang dan Yan Juhai memperingatkan pada saat yang sama Diam, Huo Ruli melambaikan tangannya dengan angkuh sebelum berjalan ke depan sampai dia berada dalam jarak menyentuh dari Huo Po Yun Po Yun, kamu selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku Dalam arti tertentu, saya melihat Anda sebagai hadiah dari surga itu sendiri Petik 2 Kamu mungkin muridku, tapi kamu sama pentingnya bagiku dengan Yir Apakah Anda ingat hari itu Anda keluar dari alam surgawi-surga abadi sebagai guru ilahi Dan saya tertawa seperti orang gila di depan Anda Anda mungkin melakukannya, tetapi Anda tidak tahu saya menangis selama 3 hari 3 malam ketika saya sendirian, bukan? Saya bahkan membual ke wajah orang yang tak terhitung jumlahnya mengatakan bahwa saya bisa meneruskan ke alam baka sekarang tanpa penyesalan Huo Po Yun masih tidak bergerak Karena kamu, alam dewa api bisa menjadi alam bintang atas Setiap orang dari kami bangga pada Anda, dan kami semua memandang Anda sebagai raja kami dari lubuk hati kami Tapi, lihatlah jadinya dirimu setelah Yun Che kembali Lihat apa yang telah Anda lakukan dan masih lakukan sekarang Dimana harga dirimu sebagai penerus gagak emas, atau apakah kamu telah memberikan semuanya untuk egomu yang menyedihkan? Apakah Anda lupa bahwa setiap kata dan tindakan Anda dapat menentukan nasib seluruh alam dewa api? Ini bahkan bukan pertama kalinya kamu mengancam akan mengubur alam dewa api dengan kebodohanmu, dan sekarang kamu akan melakukannya lagi Tuhan Sekte Huo, yang wancang menggelegar, akhirnya mengatasi teriakan keras Huo Ruli dengan teriakannya yang berapi-api Dia menghela nafas berat sebelum berkata, cukup, tidak peduli apa yang terjadi, dia masih raja kerajaan kita yang agung Raja kerajaan yang hebat, katamu Huo Ruli tertawa pahit Tidak, dia hanya kegagalanku Menyerahkan kendali alam dewa api kepadanya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, bukan momen paling membanggakanku Satu-satunya alasan Flame God Realm berdiri sekarang adalah karena Kaisar Yun masih menghargai persahabatan kita sebelumnya Atau mungkin, kita hanya di bawah perhatiannya sekarang Baik yang wancang dan Yan Juhai menutup mata mereka secara bersamaan Ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit dan penerimaan yang suram Sakit, karena Huo Ruli akhirnya mengungkapkan setiap pikiran yang dia simpan terkunci di dalam hatinya Penerimaan yang suram, karena berbicara kebenaran seringkali bukan tanpa konsekuensinya Huo Poyun menurunkan lengannya perlahan Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi Master Sekte Yang mengejutkan mereka, mata yang bertemu dengan mereka tidak dipenuhi dengan kemarahan Tetapi ketenangan yang hampir tidak mereka kenal Tuan, Tuan Sekte Yan Yan Tuan Sekte Yan Yan katanya perlahan dan lembut Raja Kerajaan Junior dan tidak kompeten yang tidak layak ini sadar bahwa dia telah mengecewakan Anda selama ini Nada dan ekspresinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan Bahkan Huo Ruli yang mengamuk untuk sementara kehilangan kata-kata Poyun, kamu Bahkan anak yang paling tidak dewasa pun harus tumbuh suatu hari nanti Huo Poyun tersenyum mengejek pada dirinya sendiri Dan aku sudah lama kehilangan hak atau wajah untuk terus bertingkah ke kanak-kanakan Aku seharusnya meletakkan obsesi menyedihkanku terhadap Yun Che Tidak, Kaisar Yun sejak dulu Deklarasi Huo Poyun sangat mengguncang ketiga Master Sekte Yan Wancang berseru dengan harapan yang hati-hati Raja Rilem Agung, apakah Anda Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? MN Huo Poyun menganggup dengan senyum kecil di wajahnya Setelah saya mengolah Nine Suns Heavens Fury sampai selesai Kemajuan Golden Krause Record of the Burning World saya telah melambat hingga merangkak Itulah mengapa saya memasuki penghalang terlarang ini Ini untuk menyaksikan Sembilan surga menangis gagak mati dan giyok hancur Petik 2 Saya sangat menyadari bahwa itu adalah api terlarang yang membakar dunia dengan mengorbankan diri sendiri Tetapi pada akhirnya itu adalah bagian dari rekor dunia yang terbakar dari gagak emas dan kekuatan suci gagak emas Jika saya tidak mengolahnya, maka Golden Krause Record of the Burning World saya tidak akan pernah lengkap Sebagai penerus kekuatan dan kemauan gagak emas, itu sama sekali tidak bisa diterima Sembilan surga menangis gagak mati dan batu giyok hancur Yun Che mengerutkan kening Rekor gagak emas dari dunia pembakaran yang pertama kali dia kembangkan berasal dari roh sisa gagak emas Yang tinggal di lembah api petir gagak emas dari alam iblis ilusi Kemudian, Muswanyin bertaruh dengan Flame God Realm dan memenangkannya versi lengkap dari Golden Krause Record of the Burning World Namun, tidak hanya tidak ada, Nine Heavens Cry of the Crow and Sateret Jade Dalam versi lengkap dari Golden Krause Record of the Burning World, dia bahkan belum pernah mendengarnya sampai sekarang Selain itu, nama dari Profound Skill dengan jelas mengisyaratkan bahwa itu adalah produk dari tekat yang tragis dan penerimaan yang suram Yang paling pasti adalah tidak membuktikan apapun kepada Kaisar Yun Senyum dan ejekan diri di wajah Huo Poyun tumbuh pada saat yang bersamaan Jika ada saatnya aku terpaksa menggunakan skill ini, itu hanya untuk Flame God Realm Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Master, Master Sekte Api kemarahan yang bengkok dan kacau yang muncul dari tubuh Huo Ruli memudar Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menatap mantan muridnya dengan bibir gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun Bagus, bagus, Yan Wan Chang berkata dengan anggukan dalam Bahkan matanya sedikit berkaca-kaca Kami bertiga selalu percaya bahwa kamu tidak akan mengecewakan kami selamanya Tapi itu adalah fakta bahwa kesalahan bodohku sebelumnya telah menempatkan wilayah kita dalam bahaya besar Jika suatu hari Kaisar Yun menjatuhkan penilaiannya, saya akan bersujud di hadapannya dan menebus tindakan saya Saya tidak akan membiarkan emosi saya mempengaruhi keputusan saya lagi Aku bahkan akan melumpuhkan diriku sendiri jika itu adalah harga yang harus aku bayar untuk melindungi alam Dewa Api Tapi, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan sebelum melanjutkan dengan nada datar, mungkin seperti yang dikatakan Tuhan sebelumnya Saat ini, Kaisar Yun berdiri sangat tinggi sehingga dia mungkin merasa di bawahnya bahkan memandang rendah saya Petik 2 Po Yun, aku sangat senang kamu telah mendapatkan kembali dirimu sendiri Huo Ruli akhirnya menemukan kata-katanya, tetapi bibirnya tetap bergetar tak terkendali Ledakan saya sebelumnya, mereka dibuat dalam kemarahan tanpa berpikir Saya ingin Anda tahu bahwa Anda masih, dan akan selalu menjadi kebanggaan terbesar saya Saya tahu, guru, dan tidak ada yang perlu dimaafkan Kritik Anda sepenuhnya benar Huo Po Yun memandang tuannya dan berkata dengan tulus Ketika saya selesai mengolah sembilan surga menangis gagak mati dan batu giyok hancur Dan saya telah kembali kepada Anda Saya harap kemajuan saya akan membuat Anda tertawa sama bahagiannya seperti yang Anda lakukan sebelumnya Kemudian, Yun Che berhenti menonton saat itu Alih-alih menyelidiki apa yang disebut Nine Heavens Cry of Death Crow and Sateret Jadi, dia berbalik dari tempat kejadian dan berkata Ayo pergi, Wuxin Yun Che mempercepat setelah mereka cukup jauh dari penghalang Mereka dengan cepat keluar dari penjara dewa kuno mengubur Inferno Tidak seperti dirinya yang biasanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama ini Ayah, sepertinya kamu tidak Yah, Yun Wuxin memulai dengan lembut Dia tahu sedikit tentang masalah antara ayahnya dan Huopo Yun Yun Che menatap ke depan dan berkata Seolah pada dirinya sendiri, untuk semua yang kamu dapatkan, kamu sering kehilangan sesuatu yang lain Apa, kerugian? Ini yang membuatmu khawatir, ayah Tanya Yun Wuxin Teman-teman, aku tidak akan pernah punya teman selama aku hidup Sejujurnya, Yun Che tidak merasa terlalu kecewa atau menyesal ketika dia mengakui hal ini kepada putrinya dan dirinya sendiri Meski begitu, tidak ada yang bisa menghindari sedikit melankolis Kenapa begitu? Apakah karena kamu berdiri terlalu tinggi di dunia ini? Yun Che tersenyum sedikit sebelum melanjutkan Ketika kamu datang untuk melihat seseorang sebagai teman, dan orang itu kebetulan berada di titik terendah dalam hidupnya Kamu akan mengkhawatirkannya, merasa tidak enak padanya, dan mencoba segalanya Dalam kekuatanmu untuk membantunya Kebalikannya juga sama benarnya Ketika dia berada di titik tertinggi dalam hidupnya, Anda akan bangga dengan pencapaiannya dan bahagia untuknya Namun, bagaimana jika dia memanjat terlalu tinggi sehingga Anda tidak bisa mengejarnya? Bagaimana jika dia naik lebih tinggi lagi? Maka pintu air kesedihan dan kekecewaan akan terbuka, terutama ketika suatu saat Anda harus meregangkan leher hanya untuk memandangnya Temanmu masih menganggapmu sebagai teman, dan dia akan tetap mengorbankan dirinya untukmu seperti dulu Tapi kamu, Anda hanya tidak bisa melihatnya sebagai teman lagi Bahkan bantuannya akan terasa seperti buah yang pahit untuk ditelan Tapi kenapa, Yun Wuxin tidak pernah mengalami ini? Secara alami, dia tidak bisa memahami penjelasan ayahnya Agar dua orang menjadi teman sejati, harus ada semacam kesetaraan di antara mereka, kata Yun Che Masih tidak mengerti, Yun Wuxin menggerakkan bibirnya tetapi tidak berbicara Pria itu, namanya Huopo Yun Dia adalah seorang jenius yang tinggi Dia tidak pernah memiliki teman dalam hidupnya karena dia terlalu tinggi dan jenius sejati Sampai dia bertemu denganku Namun, aku memanja terlalu cepat dan terlalu tinggi Aku bahkan meremehkan golden crow flames yang paling membanggakan dan mencuri cinta pertamanya Teman, kekuatan, cinta Aku memperhatikan perubahannya saat itu, tapi aku tidak memperhatikan pukulan yang tidak disengaja yang aku berikan padanya berulang kali Dia mungkin membenciku, ku rasa Yun Wuxin berkata, tapi Jika dia benar-benar menganggapmu sebagai temannya Dia seharusnya mengenali rasa rendah diri dan menghentikannya berkembang menjadi kebencian, kan? Yun Che berkata dengan sedih, tidak sesederhana itu Emosi seseorang sudah cukup kompleks, tetapi tidak ada orang yang memiliki emosi yang sama persis Banyak orang bahkan tidak dapat menyadari siapa mereka, apalagi orang lain Huo Po Yun membencinya, tetapi dia juga mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya ketika dia menjadi orang iblis dan diburu oleh tiga wilayah ilahi Dia juga tidak ingin dia mengetahuinya Yun Wuxin berpikir lagi sebelum bertanya, bagaimana dengan Paman Xia dan Paman Xiao? Tidakkah kamu menganggap mereka sebagai teman? Mereka berbeda, jawab Yun Che, Yuan Bat tumbuh bersamaku, dan Xiao Yun dan aku memiliki orang tua yang sama Hubungan kami adalah hubungan keluarga, bukan persahabatan Sekarang aku adalah Kaisar Yun, tidak ada yang akan menyamaiku Secara alami, tidak ada yang benar-benar bisa menjadi temanku lagi Tidak apa-apa, Yun Wuxin tersenyum tiba-tiba Kamu bahkan tidak bisa menangani semua wanita yang kamu kencani sekarang Teman hanya akan mempersingkat waktu luangmu lebih dari yang sudah ada Komentar tak terduga Yun Wuxin menyebabkan Yun Che tertawa terbahak-bahak dan kehilangan sebagian dari kesuraman yang telah berkumpul di hatinya Dia mencubi telinga putrinya dan berkata, aku mengerti, kamu semakin nakal Ibumu akan mengomel padaku ketika dia mendengar tentang ini Tidak, dia tidak akan melakukannya Saya model kepolosan dan kepatuhan ketika saya di depan ibu, hehi, jawab Yun Wuxin dengan senyum yang indah dan nakal Mereka melanjutkan olok-olok perdagangan saat mereka terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi Wilayah ilahi timur, alam lagu salju Yun Wuxin telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tinggal di Frozen Cloud Asgard Jadi dia telah jatuh cinta dengan dunia bersalju yang merupakan Snow Song Realm hampir dalam waktu singkat Dia terus mengeluarkan teriakan keheranan dan keheranan saat mereka menuju ke Divine Ice Phoenix Sek Namun, dia tiba-tiba menjadi gugup ketika sekte itu akhirnya terlihat Itu karena Musuan Yin yang terhormat dan satu orang yang sangat istimewa bagi ibunya dan dia tinggal di sekte Divine Ice Phoenix Ayah, bagaimana saya harus memanggil leluhur Bing Yun ketika saya bertemu dengannya? Dia bertanya dengan sangat serius dan gugup Mari kita lihat, Yun Che bersenandung sambil berpikir Ibumu memanggilnya, tuan leluhur hebat, jadi kamu harus meniru teladannya Di sisi lain, saya biasa memanggilnya senior ketika saya adalah murid dari sekte Divine Ice Phoenix Juga, ibumu dan Suan Yin sekarang adalah saudara perempuan, jadi dia sekarang adalah saudara iparku, bibi bagimu Yun Wuxin, weh Oleh karena itu, kamu bisa memanggilnya sebagai tuan leluhur yang hebat, senior, tuan abadi Bing Yun, atau bibi Kau tahu? Panggil saja dia sesukamu Anda bahkan dapat memanggilnya, kakak peri, jika anda mau Petik 2 Tidak mungkin Yun Wuxin segera menolak saran terakhirnya Junior tidak boleh melupakan sopan santun mereka Jangan tembak aku dengan ide busukmu sekarang, ayah Hahaha Yun Che tertawa terbahak-bahak meskipun dia tidak berpikir bahwa, kakak peri, adalah ide busuk sedikitpun Bibi Chai Zi memberitahu saya bahwa bibi Suan Yin adalah orang terkuat di dunia setelah anda, ayah Benarkah itu? Yun Wuxin mengajukan pertanyaan lain Dalam hal kultivasi yang mendalam, itu pasti masalahnya Yun Che mengangguk setuju Selain itu, dia adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang bisa berada dalam jarak 5 km dariku tanpa aku sadari Ayah, kenapa kamu terdengar sangat bermasalah? Yun Wuxin berkedip dengan kenakalan yang jelas Apakah kamu takut bibi Suan Yin akan menangkapmu saat kamu melakukan sesuatu yang buruk? Itu bahkan bukan yang terburuk Yun Che menghela nafas Dia tidak hanya sangat pandai menyembunyikan kehadirannya Dia sebenarnya tampaknya menikmati tindakan foyer Tiba-tiba, dia memotong dirinya sendiri seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu dan meluruskan ekspresinya Ahem, dia sepertinya senang melindungiku secara rahasia Sejujurnya, saya telah menjadi magnet masalah sejak hari pertama dia mengenal saya Itu sebabnya dia akan mengamati sekeliling kita dan menghilangkan ancaman tersembunyi di sekitar kita dari waktu ke waktu Saat dia mengatakan ini, tatapannya bergerak kemana-mana dengan kecepatan yang tak terlihat Oh, Yun Wuxin tersenyum Aku tidak tahu bibi Suan Yin memiliki sisi imut seperti itu padanya Dia telah pergi dari tuanku menjadi istriku Dan aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku untuk mendapatkannya Kata Yun Che sambil tersenyum sambil menatap salju yang tak berujung di depannya Yun Wuxin menggerakkan kepalanya sampai dia berada tepat di sebelah telinga ayahnya sebelum berbisik dengan suara terkecilnya Apakah bibi Suan Yin sedang memata-matai kita sekarang? Aku tidak tahu, tapi untuk jaga-jaga, jawab Yun Che sama lembutnya Bab 1908 kilatan ungu Kedatangan Kaisar Yun bukanlah masalah kecil Seluruh sekte Divine Ice Phoenix berada dalam kekacauan ketika kedatangannya diumumkan Para tetua dan penguasa istana bergegas untuk menemuinya Tetapi mereka bahkan tidak berhasil menekuk lutut sebelum Yun Che dan Yun Wuxin menghilang langsung ke daerah Suci Ice Phoenix Mereka hanya bisa saling bertukar pandang tak berdaya Aura sedingin es yang familiar menghantamnya saat dia memasuki wilayah Suci Ice Phoenix Saat berikutnya, seorang wanita secantik peri es berjalan ke arah mereka Saya pikir mungkin kalian berdua mempertimbangkan keributan itu Mubing Yun menyapa mereka dengan tersenyum sebelum melihat Yun Wuxin Lama tidak bertemu, Tuan Istana Bing Yun Yun Che menganggup kembali sambil tersenyum Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa santai dan damai setiap kali dia bertemu Mubing Yun Itu sama bahkan setelah dia menjadi Kaisar Yun Mungkin karena matanya memantulkan warna es, tapi dia sendiri sangat lembut dan santai seperti air Yun Wuxin memilih saat ini untuk mengambil langkah kecil ke depan dan membungkuk di depan Mubing Yun Murid Junior Istana Abadi Awan Beku, Yun Wuxin menyapa Tuan Leluhur Agung Sedikit lengah dengan keseriusan dan formalitasnya, Mubing Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Tidak apa-apa, Mubing Yun dari Frozen Cloud Asgard meninggal setidaknya seribu tahun yang lalu Hari ini, masa lalu itu jauh di belakangku, dan aku hanyalah Mubing Yun dari Snow Song Realm Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Leluhur yang hebat Petik 2 Kalau begitu, Yun Wuxin mendongak Bolehkah aku memanggilmu bibi? Pertanyaan itu menyebabkan Mubing Yun yang biasanya tidak tergoyahkan menjadi tersenyum lebar Tentu saja, kakak perempuanku adalah permaisuri ayahmu, jadi aku bibimu tentu saja Petik 2 Yun Che, gadis ini, dia benar-benar berhasil menggunakan kedua sebutan itu dengan mulus Mubing Yun menoleh ke Yun Che selanjutnya Seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar Yun Sungguh anak yang mengemaskan Tuan Istana Bing Yun, kata Yun Che, tolong panggil aku seperti dulu Meskipun saya merasa nyaman dengan gelar, Kaisar Yun, rasanya sangat aneh datang dari Anda Petik 2 Yun Wuxin mengalihkan pandangannya ke ayahnya tanpa terasa Hem Sangat baik, Mubing Yun mengangguk Bibi, Yun Wuxin tiba-tiba berteriak dengan manis Apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat lebih cantik dari yang aku bayangkan Tidak heran ayah selalu mengatakan kepada saya bahwa Anda terlihat seperti peri Petik 2 Petik 2 Tanda tanya tanda tanya tanda tanya Petik 2 Alis Yun Che bergetar seperti tali Sejak kapan aku mengatakan itu Untuk sesaat, Mubing Yun kehilangan kata-kata Saat kami memasuki wilayah ilahi timur Ayah memberitahuku bahwa sudah setahun sejak dia melihatmu Dan dia merindukanmu Aduh Itu adalah Yun Che yang bertepuk tangan di atas kepala Yun Wuxin Sebelum berkata dengan serius Kemana perginya Suanyin, Master Istana Bing Yun Kenapa dia tidak berada di daerah suci Dia dalam pengasingan sekarang Jawab Mubing Yun seperti sebelumnya Di permukaan, sepertinya kata-kata Yun Wuxin tidak memengaruhinya Pengasingan Itu hanya untuk bermeditasi di hatinya dan mengolah jiwanya Jawab Mubing Yun dengan suara lembut Dia sadar bahwa kalian berdua akan tiba sekitar waktu ini Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu dia begitu anda tiba Petik 2 Aku akan melakukannya sekarang Tidak apa-apa Yun Che mengangkat tangannya untuk menghentikannya Wuxin dan aku akan mengunjunginya secara langsung Dingin di lembah misten sangat berat Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung Wuxin Kata Mubing Yun Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Wuxin di sini Jadi sebaiknya kamu tunjukkan dia di sekitar daerah suci terlebih dahulu Sangat baik Yun Che berhenti menurun Terima kasih atas masalahmu Tuan Istana Bing Yun Dia tetap hormat seperti dia kembali ketika dia hanya seorang murid Oh benar, berapa lama kalian berdua akan tinggal di Snow Song Realm? Mu Bing Yun bertanya Yun Che melirik Yun Wuxin Itu tergantung pada Wuxin, sungguh Lebih tepatnya sebaliknya, Gumam Yun Wuxin menantang karena ayahnya mengacak-acak rambutnya Mu Bing Yun memberi mereka senyuman terakhir sebelum meninggalkan tempat itu Aura kedua Mu Bing Yun cukup jauh Yun Che langsung memasang wajah marah dan mengeram pada Yun Wuxin Apa itu? Kamu benar-benar semakin tidak terkendali Nak Aku Aku hanya membantumu Ayah Jawab Yun Wuxin dengan nada malu-malu dan sedih Sepertinya aku butuh bantuan darimu Itu benar Yun Wuxin menganggup dalam-dalam Kemampuanmu untuk menangani wanita sudah keluar dari grafik Anda bisa menangani ini sendiri Petik 2 Itu bukanlah apa yang saya maksud Wah, Yun Che menghela nafas panjang setelah mengucapkan itu Dia benar-benar mulai berpikir bahwa dia telah menyesatkan putrinya selama perjalanan ini Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Chuyue Chan nanti? Yun Wuxin terkikik seperti setan kecil Lagi pula, kamu sudah menempatkan sihirmu pada bibi yang lain itu Tidak baik memihak yang satu dan mendiskriminasi yang lain, kan? Bukan begitu caramu menafsirkan atau menggunakan idiom itu Suara Yun Che semakin keras, dan matanya semakin melebar Ekspresi tegas Yun Che akhirnya membuat Yun Wuxin ketakutan dan membuatnya khawatir Kakau tidak benar-benar marah, kan? Dia meraih lengan baju ayahnya dan menariknya dengan takut-takut Aku tidak sengaja membuatmu marah Hanya saja Kamu terlihat sangat tidak senang ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa memiliki teman Jadi aku berpikir bahwa mungkin ini akan menghiburmu Aku benar-benar tidak mencoba membuatmu marah dengan sengaja Tersentuh oleh perhatian putrinya, Yun Che segera mengganti ekspresi tegas dengan tawa hangat Hahaha, aku tidak menyangka akan semudah ini menakutimu, nak Sepertinya otoritasku sebagai seorang ayah belum berkurang banyak, hahaha Yun Wuxin segera membuang lengan bajunya dan memalingkan wajahnya dari Yun Che, humping Sialan, seharusnya aku tahu bahwa kamu tidak akan marah karena hal seperti ini Anda bahkan mungkin senang atas bantuannya, huff Tiba-tiba, suara angin dan salju berubah menyenangkan Namun wanita seperti peri lain melangkah keluar dari balik salju Ketika Yun Wuxin menoleh untuk melihat siapa itu, matanya bertemu dengan wajah wanita itu Dan bibirnya terbuka tanpa sadar Setelah wanita itu berhenti di depan Yun Che dan Yun Wuxin Dia melihat yang pertama dan bertanya, aku harus memanggilmu apa sekarang? Kaisar Yun atau kakak senior Yun? Tatapannya terlihat sama seperti dulu Tidak pernah berubah apakah dia Yun Che, Master Iblis, atau Kaisar Yun? Yun Che menjawab, karena itu fake sue Tentu saja aku lebih suka mendengar, kakak senior Yun, atau Yun Che, darimu Adik perempuan peri, kata Yun Wuxin tiba-tiba, senang bertemu denganmu Saya Yun Wuxin Yun Che, dia memanggil adik perinya Pada awalnya, mu fake sue tampak sedikit terkejut Kemudian, pupil matanya yang sedingin es melebur menjadi kelembutan yang nyata dan sesuatu yang rumit Saya tidak akan berpikir bahwa kakak senior Yun sudah memiliki anak perempuan sebesar ini Perjalanan waktu benar-benar seindah dan sekejam salju abadi ini Bagaimanapun, sepertinya konsep kekejaman waktu tidak berlaku untukmu, fake sue, kata Yun Che tersenyum Pupil matanya sedikit bergetar, dan senyum terkecil muncul di wajahnya Sayang sekali senyum mu fake sue selalu menghilang seperti salju pertama Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi Dia melangkah pergi setelah meninggalkan kata-kata pergi ini Tatapan Yun Wuxin terus melekat di punggung mu fake sue Dia tidak berpaling bahkan setelah dia lama pergi Dia terlihat sangat mirip dengan ibumu, bukan? Tanya Yun Che Ah, apakah dia, Yun Wuxin berseru kaget Kejutannya membuat Yun Che terkejut Lalu kenapa kau menatapnya seperti itu? Yun Wuxin menyipitkan matanya pada ayahnya Tetapi dia segera menyadari bahwa ayahnya tidak berpura-pura heran Jadi dia bertanya, dia yang memberimu batu pencitraan abadi, kan ayah? Hah, Yun Che menggosok ujung hidungnya Bagaimana kamu tahu itu? Apakah bibi kianying anda memberitahu anda tentang hal itu? Petik 2 Aku bahkan tahu bahwa dia sangat menyukaimu Sangat, sangat Untuk beberapa alasan, Yun Wuxin terdengar aneh ketika dia mengatakan ini Oke, kamu pasti tidak mendengar itu dari bibi kianying Kata Yun Che segera Mata Yun Wuxin semakin aneh Ayah, aku hanya ingin memeriksa Tapi Jangan bilang kamu tidak melihat proyeksi yang terukir di batu citra abadi Sama sekali sebelum kamu memberikannya kepadaku sebagai hadiah Terkejut, Yun Che menggelengkan kepalanya Tidak, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberikan batu citra abadi kepada putri saya Yang saya pikirkan setelah saya mendapatkannya adalah memberikannya kepada anda secepat mungkin Petik 2 Saya tidak tahu ada proyeksi yang ada di batu citra abadi Apakah dia berhasil? Yun Wuxin menginjak kakinya dengan marah Ayah, kamu Kadang-kadang kamu sangat bodoh, kamu tahu itu Yun Che, eh Ya Sudah cukup buruk bahwa kamu begitu pelin-pelan dalam cinta Tetapi lebih buruk lagi bahwa kamu akan mengkhianati cinta seseorang yang luar biasa dan berpikiran tunggal ini Yun Wuxin mengeluarkan batu citra abadi yang dimaksud dan menamparnya di telapak tangan ayahnya Tonton sekarang Aku akan menunjukkan diriku saat kamu melakukannya Sebelum Yun Che bisa mengatakan apa-apa Dia berbalik dan terbang menuju Aula Suci Meninggalkannya untuk merefleksikan kesalahannya Wuxin, kemana kamu pergi? Namun, Yun Wuxin mengabaikannya sepenuhnya dan menghilang dari pandangan dalam waktu singkat Baik jengkel dan geli, Yun Che menggelengkan kepalanya dan mengangkat batu citra abadi Dia harus mengakui bahwa reaksi Yun Wuxin membuatnya sangat penasaran Energinya yang dalam merembes ke batu citra abadi Ternyata, ada banyak proyeksi di dalam objek seperti gambar ulang tahun yang Yun Wuxin tunjukkan sebelumnya Beberapa gambar kehidupan sehari-hari yang dia tinggalkan karena berbagai alasan Dan banyak lagi yang berkaitan dengan Chuyue-chan atau Feng Shue-er Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan proyeksi paling awal di batu citra abadi dan memanggilnya Latar belakangnya adalah kristal es, cabang-cabang es, dan kabut dingin yang familiar yang tampak cukup tebal untuk tumpah ke dunia nyata Yun Che segera mengenalinya sebagai kamar tidur di wilayah Suci Ice Phoenix Kemudian, Mu Feixue perlahan memasuki tempat kejadian Yun Che Pupil esnya tampak tidak fokus dan berkabut saat dia menatap ke depan Bisikan yang keluar dari bibirnya tidak diragukan lagi adalah namanya Hari ini adalah hari ke-700 sejak berita kematianmu mencapai dunia ini Ini adalah cobaan yang singkat dan sangat panjang Suaranya terdengar fana seperti mimpi Kupikir waktu akan menyembuhkan semua luka, tapi Ketika saya mendengar suara angin, saya mendengar suara Anda Ketika saya melihat danau surgawi, saya melihat gambar Anda Saat aku merasakan udara, aku merasakan auramu Dan ketika saya menyentuh salju, rasanya cukup dingin untuk mematikan jiwa saya Bahkan pada saat aku mendapatkan kembali kejernihan pikiran, namamu tetap tidak akan meninggalkan jariku Pada awalnya, Yun Che tidak mengerti apa yang dia katakan Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa setiap objek dalam proyeksi yang berkilauan Meja S, dinding S, karang S, cabang S, semuanya memiliki namanya terukir di atasnya Segudang emosi muncul dari hatinya pada saat ini Yang paling jelas adalah rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan Dia tahu bahwa Mu Feixue jatuh cinta padanya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sejauh ini Dia mengingat setiap interaksi yang pernah dia lakukan dengan Mu Feixue Tetapi dia tidak dapat menemukan interaksi yang membuatnya begitu tergila-gila padanya Apakah ini yang digambarkan oleh buku-buku sebagai kesengsaraan cinta? Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa lebih mudah untuk bertahan dari 10.000 bencana Daripada bertahan dari satu kesengsaraan cinta Dia menutup matanya saat dia menelusuri nama-nama yang telah dia ukir dengan ujung jarinya Aku menyesal memilih rasa takut ketika kamu masih bersamaku Saya menyesal mundur lagi dan lagi ketika saya harus maju Petik 2 Jika keajaiban ada di dunia ini Aku bersumpah aku tidak akan lari karena malu lagi Saya akan menatap mata anda dan memberitahu anda bahwa saya bukan peri kecil anda Aku akan memberitahumu bahwa aku hanya ingin menjadi Mu Feixue muslamanya Petik 2 Petik 2 Disitulah proyeksi berakhir Itu adalah satu-satunya proyeksi yang diukir Mu Feixue di Batu Pencitraan Abadi Yun Che tetap di tempatnya dan pingsan untuk waktu yang sangat lama Ketika dia masih di alam lagu salju Mu Feixue telah melakukan segala daya untuk menghindarinya Kemanapun dia pergi Dia akan menolak untuk muncul kecuali benar-benar diperlukan Itu tidak pernah berubah bahkan setelah dia menghadiri Profound God Convention Setelah dia meninggal di alam Dewa Bintang dan kembali ke alam lagu salju 3 tahun kemudian Sikapnya tiba-tiba berubah drastis Mu Feixue lah yang menyarankan untuk memberi putrinya Batu Pencitraan Abadi Dia juga yang memberinya Batu Pencitraan Abadi Pada titik ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia mencoba menyampaikan pemikiran terdalamnya Kepadanya melalui Batu Citra Abadi Namun, dia berasumsi bahwa itu adalah Batu Pencitraan Abadi yang baru Dan belum memeriksa isinya sama sekali Dia telah memberikannya kepada Yun Wuxin segera Tentu saja Yun Wuxin berpikir bahwa ayahnya telah menonton proyeksi ini ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya Dia bahkan mungkin berpikir Tidak, dia pasti berpikir bahwa ayahnya sedang pamer padanya dan secara mental mempersiapkannya untuk bibi barunya Setelah itu, Yun Che memperlakukan Mu Feixue sama persis seperti sebelumnya Jadi dia pasti berpikir bahwa ketidakpeduliannya adalah caranya untuk mengecewakannya Yun Che memukul kepalanya sendiri, keras Ses, bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku seharusnya memeriksa Batu Citra Abadi setidaknya sekali Dia akhirnya menyadari betapa kesepian dan rasa sakit yang dia sembunyikan setiap kali Mu Feixue mengawasinya dengan mata dinginnya dan menyukai dia dengan senyum kecilnya Butuh beberapa saat lagi sebelum dia akhirnya berhenti memukuli dirinya sendiri Saat dia memegang Batu Citra Abadi, dia secara tidak sengaja memicu proyeksi berikutnya setelah Mu Feixue Itu menunjukkan Yun Wuxin yang baru saja menginjak usia 15 tahun Hei, Ayah, ini pertama kalinya aku menggunakan Eternal Imagery Stoney yang kau berikan padaku Saya tidak tahu apakah saya melakukan ini dengan benar, tetapi itu tidak masalah, bukan? Saya putri Anda, Anda tidak diperbolehkan untuk tidak menyukainya bahkan jika ternyata jelek, haf-haf Senyum tak sadar merayap ke bibirnya saat dia melihat putrinya yang kekanak-kanakan Butuh waktu yang sangat, sangat lama bagi saya untuk membuat tiga batu suara berkilau yang saya berikan kepada ayah Jadi Anda tidak dapat merusaknya apapun yang terjadi, oke? Jika Anda melakukannya, saya akan menghukum Anda dengan membuat Anda memperbaikinya dengan saya Itu janji, oke, ini buktinya, dan bantahan apapun tidak akan diterima, hei Seperti yang saya bisa biarkan mereka rusak Yun Che berbicara pada dirinya sendiri sambil tersenyum Ini adalah salah satu, hukuman, yang tidak akan pernah bisa kamu penuhi Dia telah bertarung dalam banyak pertempuran berbahaya dan mengancam jiwa Sampai pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat Dan tubuhnya telah menderita entah berapa banyak luka hingga saat itu Namun, batu cahaya berkilau tiga warna yang dia kenakan di lehernya tidak pernah menderita sebanyak satu goresan pun Persepsi spiritualnya berkedip lagi, dan proyeksi ketiga mulai diputar Itu bukan pemandangan yang asing Itu adalah yang Yun Wuxin tunjukkan padanya pada ulang tahunnya yang ke-20 Untuk lebih spesifik, itu adalah fenomena supernatural yang terjadi ketika bintang kutub biru diteleportasi dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan Itu hanya terjadi sesaat, tetapi Yun Wuxin masih berhasil menangkapnya dengan batu citra abadi Dia sudah melihat proyeksi sebelumnya, dan dia mengingat isinya dengan jelas sampai hari ini Tetapi Yun Che berpikir bahwa dia mungkin membiarkannya bermain sampai akhir Langit biru bergetar, ruang itu sendiri bergetar, dan awan-awan tercerai berai Cahaya merah tebal menyebar dengan kecepatan luar biasa dan menyelimuti semuanya dalam waktu singkat Itu persis sama seperti yang dia ingat Ketika proyeksi hampir berakhir, Yun Che menyentuhkan jarinya ke batu pencitraan abadi dan mematikannya Tepat saat proyeksi menghilang, tatapan Yun Che tiba-tiba sedikit bergetar Itu karena dia telah melihat kilatan ungu tepat sebelum akhir Kilatan ungu terjadi begitu cepat dan sangat singkat sehingga benar-benar di luar penglihatan orang normal untuk menangkapnya Bahkan Yun Che tidak menyadarinya saat pertama kali melihat proyeksi Bahkan sekarang, dia masih berpikir bahwa dia salah Dan mungkin itu adalah halusinasi pikirannya karena dia tidak memperhatikan Bab 1909 hati berantakan Dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan untuk sampai di tempat dia hari ini Dia bukan lagi orang yang ceroboh yang akan membiarkan suatu detail Terutama yang terasa kurang pas, melewatinya hanya karena hal itu terasa kecil dan tidak penting Jadi dia memanggil energi yang dalam dan memutar ulang proyeksi sekali lagi Kali ini, dia mengumpulkan pikirannya dan, selain persepsi spiritual terbelah yang mengikuti Yun Wuxin Terus melatih mata dan persepsi penuhnya pada proyeksi Ruang blue pole star bergetar, dan cahaya merah tua dari world piercer menyebar dengan cepat Ketika lampu merah sepenuhnya menutupi seluruh proyeksi Dia melihat kilatan ungu itu sekali lagi Itu hanya muncul sesaat, tetapi lebih dari menegaskan bahwa itu bukan hanya halusinasi pikirannya Pada saat yang sama, jantungnya mulai berdetak kencang Ungu itu Tidak 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 mungkin Dia menekan telapak tangan ke dadanya Detak jantungnya begitu kuat sehingga benar-benar terasa seperti menabrak telapak tangannya secara fisik Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memutar ulang proyeksi itu lagi Pada saat yang sama, dia menekan jari yang dijiwai dengan energi yang dalam terhadap proyeksi Kadang-kadang ketika kegugupan dan ketegangan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka mungkin merasa seolah-olah dunia itu sendiri telah terdiam Bahwa aliran waktu itu sendiri telah menjadi jauh lebih lambat Dia berhenti bernapas, tetapi bahkan saat itu dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang gila Ketika reply akhirnya mencapai momen tertentu, dia melepaskan energi mendalam yang tertanam di jarinya Rasanya seperti keajaiban Tayangan ulang membeku tepat pada saat kilatan ungu muncul Sama bekunya adalah tubuh, wajah, pernapasan, aliran darah, dan detak jantung Yunce Seolah-olah semuanya telah menjadi beku dalam es Semuanya, kecuali pupil matanya yang membesar dengan cepat Ini adalah pemandangan beku dalam proyeksi Cahaya merah dari World Pierser menyelimuti langit biru Dan di luarnya ada lapisan cahaya ungu yang sangat tipis namun dalam Ada kekuatan berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta Praktisi guntur yang mendalam secara praktis menghirup dan menghembuskan warna ungu dengan setiap ledakan guntur Namun, Yunce berada pada level di mana dia dapat dengan mudah membedakan kekuatan apapun yang terlihat tidak peduli seberapa mirip warnanya Itulah mengapa dia bisa menyatakan dengan pasti bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihat cahaya ungu di proyeksi Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia terlalu familiar dengannya Itu telah melindunginya, hampir membunuhnya, berperang, melawannya Dia ingat setiap saat itu muncul dalam hidupnya dengan jelas sampai hari ini Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam dewa bulan, cahaya suci dewa bulan tiang ungu Pembawa warisannya tidak lain adalah si Aking Yue, almarhum Moon God Emperor sendiri Salju bertiup dengan kecepatan yang tidak menentu Itu tidak lama sebelum Yunce tertutup lapisan salju putih bersih Namun, Yunce tetap membeku seperti patung tak bernyawa Satu napas membentang menjadi sepuluh, dan sepuluh merentang menjadi seratus Mungkin berlalunya waktu itu sendiri menjadi sama sekali tidak berarti baginya Dia terlalu sibuk menghadapi kejutan dahsyat yang menggetarkan di dalam otaknya dengan kekuatan sepuluh ribu guntur Dia tidak bisa mempercayai matanya, tetapi dia bahkan tidak bisa membodohi dirinya sendiri Untuk percaya bahwa ungu transparan seperti kristal pada proyeksi itu tidak nyata Hanya ada satu kekuatan ilahi pailon ungu di alam semesta ini Tidak mungkin ada pembawa kedua dari kekuatan suci pailon ungu Jadi, apa, apakah, ini Sebelum malapetaka melanda, Mei Yin lah yang menggunakan Welpiercer untuk memindahkan bintang kutub biru ke selatan wilayah ilahi selatan Pada hari Yun Wuxin mengukir gambar ini adalah hari yang sama ketika bintang kutub biru akan dihancurkan Cahaya merah dalam proyeksi itu tanpa diragukan lagi adalah divine power spasial dari Welpiercer juga Jadi mengapa kekuatannya muncul pada waktu dan ruang yang sama dengan kekuatan ilahi spasial ini Mengapa orang yang menghancurkan bintang kutub biru di depan mataku Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya Darah membanjiri mulutnya saat rasa sakit membawa kejelasan dan keteraturan kembali ke pikirannya yang kacau Namun, murid-muridnya masih menolak untuk berkontraksi Pada saat inilah beberapa pertanyaan dan kontradiksi yang tidak penting yang hampir dia lupakan sama sekali muncul dari lubuk pikirannya Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan perjalanan ke alam dewa naga dan menemukan beberapa hal tentang senior sensi Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Anda tentang itu sekarang Alasan mengapa saya menyebutkannya kepada Anda sekarang adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu mengunjungi alam dewa naga dalam waktu dekat Inilah yang dikatakan Xia King Yue kepadanya sebelum semuanya menjadi seperti neraka Dia berdiri bahu-membahu dengan Xia King Yue di depan tembok primal chaos dan bersiap-siap untuk melihat kaisar iblis pemalu surga Di luar bintang kutub biru yang hancur, dia telah mengarahkan pedang ilahi tiang ungu yang mengalir dengan cahaya ungu dan bau kematian di wajahnya yang tak bernyawa Dia telah memperhatikannya dengan sepasang mata ungu yang sedingin dan sepi seperti jurang itu sendiri dan berkata dengan suara kasihan Ku rasa tidak ada salahnya memberitahumu satu hal sebelum kamu mati Aku sudah memberitahumu kemarin bahwa ada sesuatu yang perlu ku bicarakan denganmu ketika waktunya tepat, tapi Sepertinya waktu seperti itu tidak akan pernah datang Dalam hal ini, saya mungkin juga memberitahu Anda tentang hal itu sekarang Petik 2 Sensi, sudah mati Beberapa waktu lalu, saya pergi ke alam dewa naga dan menemukan bahwa tanah terlarang samsara telah hancur total Semua tanaman mati, tidak ada orang di sekitar, dan energi rohnya habis sepenuhnya Kemudian, saya pergi ke pusat tanah terlarang samsara dan menemukan genangan darah di tengahnya Meskipun sudah lama berlalu, darahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mengering sama sekali Itu karena ada aura cahaya murni di dalamnya Bisakah kamu menebak darah siapa itu? Setelah dia membunuh Long Bai, masuk kembali ke alam dewa naga dan dengan paksa menghilangkan penghalang yang mengelilingi seluruh tanah terlarang samsara Keraguan muncul dari benaknya Itu karena penghalang telah dijiwai dengan jiwa draconik Long Bai Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melanggarnya tanpa diketahui Dia pernah bertanya pada Kianye Ying Er, Kianying, apakah ada metode yang memungkinkan seseorang menyelinap ke penghalang yang diresapi jiwa semacam ini tanpa terdeteksi Dia telah menjawab, yang pertama adalah menggunakan Great Void Cauldron dari Eternal Heaven Realm Sebagai artefak spasial terkuat di era ini, menyelinap melalui penghalang yang diresapi jiwa seharusnya tidak menimbulkan masalah, tidak peduli berapa banyak lapisan yang ada Yang kedua adalah teknik khusus spasial dari Purple Micro Realm yang disebut Prime Purple Micro Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa Great Void Cauldron dapat menyelinap melalui penghalang yang diresapi jiwa dari tingkat ini tanpa terdeteksi Adapun teknik, Prime Purple Micro, itu adalah keterampilan yang tidak seorang pun di alam mikro ungu yang mampu mengolahnya selama 200 ribu tahun Petik 2 Yang ketiga secara alami adalah World Piercer yang dimiliki Sui Mei Yin saat ini Sebagai harta karun surgawi yang mendalam dan artefak ilahi spasial terkuat yang tak terbantahkan dalam sejarah Primal Chaos Sebuah artefak yang bahkan dapat mengubah objek planet di seluruh alam semesta, menembus penghalang yang dipenuhi jiwa seperti ini tidak lebih dari permainan anak-anak Alam Dewa Bulan tidak memiliki teknik spasial rahasia yang serupa, kan? Kiannya Yinger menjawab lagi, saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Xia King Yue yang memberi tahu Anda tentang kematian Sensi Jadi kamu bertanya-tanya mengapa Xia King Yue bisa mengetahui hal ini meskipun Long Bai secara pribadi telah membuat penghalang jiwa di sekitar area ini, kan? Huff, tidak ada yang aneh tentang itu Setiap dunia raja memiliki rahasia dan kartu truf yang sangat tersembunyi Tidak aneh jika Moon God Rilem memiliki semacam seni spasial rahasia atau artefak spasial tersembunyi yang tidak diketahui orang lain Namun, Kaisar Iblis Senior tidak ingin World Pierser menemaninya ke pengasingan abadi dari Primal Chaos Jadi, dia menyerahkannya kepadaku sebelum dia pergi World Pierser lahir di inti alam semesta purba Jadi dia mengatakan kata-kata ini kepada saya Hanya jiwa ilahi tanpa karat Anda, yang dilahirkan oleh energi primordial alam semesta ini Yang dapat memelihara dan untuk sementara membangkitkan roh jarum yang tertidur di dalam World Pierser Soul Divine Stainless kemudian digunakan sebagai media untuk terhubung ke roh jarum yang telah dibangunkan dari tidurnya untuk beberapa saat Dan saya kemudian akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk secara paksa mengaktifkan kekuatan dimensi World Pierser Percakapan ini terjadi ketika Sui Mei Yin mengatakan yang sebenarnya Itu untuk memberitahu dia bahwa jiwa tahan karat ilahi miliknya adalah satu-satunya hal di dunia yang dapat membangunkan roh penindik dunia Untuk sementara waktu untuk mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya dengan kekuatannya sendiri Itulah sebabnya Kaisar Iblis pemukul surga sengaja meninggalkannya sebagai penusuk dunia Namun, klaimnya tidak sesuai dengan catatan World Pierser yang ditulis dalam catatan kuno Dewa Naga Menurut Canon Dewa Leluhur, World Pierser dan roh jarum World Pierser telah lahir berdampingan dari alam semesta primordial Oleh karena itu, jika pemilik World Pierser memiliki kekuatan yang juga berasal dari alam semesta purba Mereka dapat menyalurkan energi mereka sendiri melalui media yang merupakan roh jarum World Pierser Dan menggunakan kekuatan ilahi spasialnya dengan paksa Namun, metode penggunaan ini akan sangat merusak roh jarum World Pierser dan terutama penggunanya Jadi itu tidak boleh dipertimbangkan kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain Penulis telah mengklaim bahwa kekuatan apapun yang berasal dari alam semesta primordial dapat melakukan tindakan Jiwa stainless ilahi adalah salah satu kekuatan tersebut Yang lainnya adalah Pikiran paling konyol yang pernah dia miliki sejak penemuan ini Ketidakmungkinan terbesar dari semua ketidakmungkinan muncul di benaknya Bagian terburuk dari semua itu adalah bahwa kemungkinan yang dianggap konyol dan mustahil ini Memperbaiki semua keraguan dan kontradiksi seolah-olah itu adalah kunci gembok selama ini Tidak tidak Apa yang saya pikirkan Itu tidak Tidak mungkin Jari-jarinya perlahan tapi pasti mengepal Dia kemudian mengukir proyeksi beku sebagai proyeksi baru di dalam batu citra abadi Tiba-tiba Dia mengingat sesuatu dan mengeluarkan empat batu giyok yang memancarkan cahaya biru samar dengan agak ikuk Mereka adalah giyok pencitraan berkaca ilusi Keempat ilusori glaze imagery jades ini adalah empat yang sama yang digunakan oleh Sui Mei Yin untuk secara diam-diam mengukir pengkhianatan para kaisar dewa dan guru ilahi setelah kaisar iblis pemalus surga pergi Dan menunjukkan kebenaran ke seluruh alam dewa ketika Yun Che menyerang wilayah ilahi timur Satu Dia bermain dan menonton keempat proyeksi pada saat yang bersamaan Batu giyok pertama menunjukkan kembalinya kaisar iblis pemukul surga Batu giyok kedua menunjukkan raja kerajaan dan kaisar dewa memanggilnya mesias anak dewa dan melimpahinya dengan pujian Giyok ketiga menunjukkan kaisar iblis pemalus surga yang mengumumkan kepada kelompok orang yang sama bahwa dia akan meninggalkan primal keos Dan orang yang akhirnya mendorong keputusannya adalah Yun Che Dan batu giyok terakhir menunjukkan kaisar iblis pemalus surga berbicara kepada pengukir Sui Mei Yin sendiri Sui Mei Yin telah mengukir rekaman ini secara rahasia, jadi tentu saja dia tidak muncul di dalamnya Namun, sekarang dia menonton ulang mereka dengan pola pikir yang sama sekali berbeda Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xia King Yue juga tidak muncul di giyok Dia tidak hadir dalam adegan di Batu giyok keempat sebagai hal yang biasa, tetapi sisanya Kembalinya kaisar iblis pemukul surga, dia dikenal sebagai anak dewa mesias Dan kaisar iblis pemukul surga mengumumkannya keberangkatan Dia ingat dengan jelas bahwa Xia King Yue hadir untuk mereka semua Alasan dia, atau siapapun dalam hal ini, tidak pernah mempertanyakan ini adalah karena tidak ada alasan ketika mereka pertama kali berhasil masuk ke proyeksi surga abadi Sui Mei Yin menyatakan bahwa dialah yang mengukirnya, jadi memang begitu Pada saat itu, siapa yang waras bahkan akan mempertimbangkan kemungkinan yang ekstrim dan tidak mungkin seperti itu Yun Che telah mengalami 3 dari 4 momen yang terukir di ilusori glaze imagery jades ini Jadi dia dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa itu jauh lebih pendek daripada apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu Untuk alasan apapun, banyak adegan yang telah dipotong dari rekaman Pada saat itu, semua orang mengira bahwa adegan-adegan itu dipotong demi kejelasan Bahwa itu adalah untuk menyajikan kebenaran kepada dunia dengan cara yang paling mudah dan secepat mungkin Namun, bagaimana jika adegan itu dihapus untuk menyembunyikan sesuatu? Jika Sui Mei Yin benar-benar yang mengukirnya, mengapa dia dengan sengaja menghapus adegan dengan Xia King Yue di dalamnya? Apakah itu suatu kebetulan? Atau apakah Xia King Yue yang Tidak Apa yang saya pikirkan? Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Bagaimana saya bisa mempertimbangkan ini? Dia Dia Apa yang kamu lakukan, Cier? Kenapa kamu membiarkan Wu Xin kabur sendiri? Suara dingin memasuki telinganya dan mendinginkan jiwanya sampai ke intinya Untuk beberapa alasan, Musuan Yin lebih suka menyebut Yun Che sebagai CR secara pribadi Mungkin karena dia sudah terbiasa, atau mungkin dia hanya tidak ingin mengubahnya Ketika dia melihat Yun Che setelah dia dan Mubing Yun mendarat di salju, keterkejutan langsung muncul di matanya Sebelum Yun Che bisa bereaksi, dia muncul di depannya dan mengerutkan kening dalam-dalam Apa yang terjadi? Mengapa oramu begitu kacau? Yun Che mendongak dan mencoba menarik sudut bibirnya ke atas Itu adalah salah satu senyumnya yang paling jelek dan paling dipaksakan hingga saat ini Tidak apa, aku hanya merasa agak kedinginan Dingin Tanggapannya hanya membuat Musuan Yin dan Mubing Yun semakin bingung Musuan Yin dengan lembut merayu pergelangan tangan Yun Che dan mencoba mengatakan sesuatu Tetapi saat berikutnya dia menyadari bahwa Yun Che memegang tangannya Rasa dingin yang tidak wajar pada kulitnya membuatnya bergidik Suan Yin, katanya pelan, bisakah kamu menjaga Wuxin untukku? Aku harus pergi melakukan sesuatu Kemudian, masih nyaris tidak bisa mengendalikan auranya Dia melepaskan dan pergi ke selatan Namun, Musuan Yin muncul di depan Yun Che lagi dan menggenggam pergelangan tangannya lebih erat Apa yang terjadi? Katakan sekarang, atau, aku ikut denganmu? Yun Che menggelengkan kepalanya dan memberinya senyum meyakinkan Untungnya, itu jauh lebih sedikit dipaksakan daripada yang sebelumnya Jangan khawatir, itu bukan karena bahaya mendadak atau apapun Saya hanya ingin mencari konfirmasi Sampai saya mendapatkan jawaban saya, saya tidak berpikir Saya bisa tenang bahkan untuk sesaat Dia melepaskan tangan Musuan Yin dengan lembut setelah dia mengatakan ini Kemudian, dia pergi ke salju sekali lagi Kali ini, Musuan Yin tidak berhenti atau mengejarnya Dia hanya melihat sosoknya yang menghilang dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya Kaka, apa yang terjadi padanya? Mubing Yun muncul di sampingnya dan menatap cakrawala tempat Yun Che menghilang Musuan Yin tidak memberinya jawaban Lama kemudian, dia berbisik sedikit bingung pada dirinya sendiri Apalagi di dunia ini yang bisa membuat hatinya berantakan seperti itu Yun Che terbang sangat cepat Ruang yang dia lewati benar-benar terputus Dan badai yang dihasilkan sangat mengerikan Sehingga planet-planet yang lebih kecil benar-benar bergeser keluar dari orbit Apakah kebenaran yang dia lihat dengan matanya sendiri salah? Apakah kemungkinan yang paling mustahil adalah kebenaran? Dia memotong jalur langsung melintasi wilayah ilahi timur Dia melewati planet demi planet Akhirnya, bola cahaya biru yang dalam memasuki pandangannya Itu adalah glaselight realm yang dia kunjungi bersama Yun Wuxin belum lama ini Dalam perjalanan, dia hanya berharap bisa meningkatkan kecepatan maksimumnya 10 atau 100 kali lipat Sekarang setelah glaselight realm ada di depannya Kecepatannya benar-benar tumbuh lebih lambat dan lebih lambat Jantung yang baru saja ditenangkannya mulai berdetak kencang sekali lagi Mei Yin, itu semua hanya kebetulan, dan itu semua hanya imajinasi bodohku yang mempermainkanku Anda bisa memberi saya penjelasan yang sempurna, bukan? Bab 1910 Lubang Dalam Kebenaran Satu Yun Che perlahan turun dari langit Dia sudah bisa merasakan aura familiar mendekatinya tepat saat dia mendarat di tanah glaselight realm Kaka Yun Che Teriakan manis kejutan yang menyenangkan menembus udara saat Sui Mei Yin turun dari langit seperti kupu-kupu hitam yang lentur Itu benar-benar kamu Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Apakah kau sangat merindukanku? Dia baru saja akan menginjak Yun Che ketika dia melihat aura dan ekspresi bingungnya Senyumnya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan cemas Ada apa, kaka Yun Che? Apakah sesuatu terjadi? Persepsi spiritualnya menyapu seluruh area sebelum dia bertanya lagi Di mana Wu Xin? Mei Yin? Dia menatap lurus ke arah murid hitam pekat Sui Mei Yin Apakah Siya King Yue yang memberimu welpiercer? Pertanyaan tiba-tiba menghantam wajah Sui Mei Yin dengan kekuatan palu tumpul Membuatnya tertegun untuk sementara Namun, alih-alih kepanikan yang diharapkan Yun Che muncul dari mata Sui Mei Yin Dia hanya melihat keheranan dan kebingungan alami Uhuh, dia sedikit memiringkan kepalanya karena bingung Penusuk dunia, Siya King Yue Aku tidak memahami maksudmu Kaisar Iblis pemalu surga adalah orang yang memberiku welpiercer Bagaimana mungkin Siya King Yue? Mengapa Anda mengajukan pertanyaan aneh seperti itu, kakak Yun Che? Dia benar-benar mengejutkannya Tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa di mata atau ekspresinya Jika dia orang lain, kecurigaan Yun Che mungkin sudah memudar Sayangnya, dia adalah Sui Mei Yin, pemilik jiwa Steinles Ilahi Dia mengalihkan pandangannya dari mata Sui Mei Yin dan menuju Cakrawala Kemudian, dia berkata dengan nada tenang Sebelum kami melihat Kaisar Iblis pemalu surga Siya King Yue pernah memberitahu saya bahwa sesuatu telah terjadi pada Sen Si Dan memperingatkan saya untuk menjauh darinya Ketika semuanya menjadi kacau, tepat sebelum dia mencoba untuk bunuh saya Dia memberitahu saya lagi bahwa dia secara pribadi telah berkelana ke tanah terlarang samsara Dan dapat memastikan bahwa Sen Si sudah mati Sui Mei Yin Setelah saya melenyapkan Long Bai, saya melakukan perjalanan ke tanah terlarang samsara Dan menemukan bahwa penghalang itu telah dijiwai dengan jiwa naganya Saya juga menemukan bahwa deskripsinya tentang tempat itu Semua tanaman mati, genangan darah di tengahnya sepenuhnya benar Jadi, pertanyaannya adalah Bagaimana bisa Siya King Yue memasuki tanah terlarang samsara Tanpa memicu jiwa naga di penghalang Sui Mei Yin hendak menjawab ketika Yun Che melanjutkan Jika dia memiliki World Piercer, dia bisa melakukannya dengan mudah Faktanya, sangat mungkin karena dia memiliki World Piercer Sehingga dia tidak tahu bahwa penghalang itu dijiwai dengan jiwa Long Bai Lagi pula, mengapa mengambil risiko menyelidiki penghalang Dan berpotensi memicu jebakan atau alarmnya Ketika dia bisa mengabaikannya sepenuhnya Itu, mungkin kesalahan pertama yang dia buat Itu adalah poin yang mencurigakan Tapi bukan poin yang mencolok Itu sebabnya Yun Che hanya memikirkannya untuk waktu yang singkat Dan kianya yinger mengabaikannya ketika mereka menyadarinya di awal Sui Mei Yin mengerutkan kening bingung dan khawatir Penghalang yang dijiwai oleh jiwa Long Bai tentu saja luar biasa Tetapi World Piercer bukanlah satu-satunya artefak spasial yang dapat mencapai penyeberangan ruang yang tidak dapat dilacak Misalnya, Great Void Cauldron dari Eternal Heaven Realm bisa melakukannya Setiap dunia bintang yang telah bertahan cukup lama di dunia yang berbahaya ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka juga harus memiliki rahasia mereka sendiri Dan artefak spasial yang mendalam dengan mudah menjadi salah satu rahasia yang paling dijaga ketat dari semuanya Karena mereka dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati di sebuah krisis Hampir tidak biasa bagi dunia raja seperti alam dewa bulan untuk memiliki artefak spasial yang aneh dan kuat yang dapat melakukan prestasi seperti itu Sebagai kaisar dewa bulan, Xia King Yue akan mengetahui semuanya dan dapat menggunakannya sesuka hatinya Ini tidak layak untuk dilihat sama sekali Ini tidak mungkin mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ini padaku Kaka Yunce Jawaban Sui Mei Yin kurang lebih identik dengan apa yang dikatakan kiannya yinger padanya saat itu Ada hal lain yang membuatku bingung Alih-alih menyangkal pendapat Sui Mei Yin, Yunce melanjutkan seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa Dulu ketika Anda mengatakan yang sebenarnya Anda mengatakan kepada saya bahwa jiwa stainless ilahi Anda adalah satu-satunya hal yang dapat secara paksa mengaktifkan kekuatan ilahi spasial World Piercer dan menyelesaikan teleportasi Blue Pole Star Itulah mengapa kaisar iblis pemalu surga memberimu penusuk dunia sejak awal Ya, Sui Mei Yin mengangguk ringan Namun, bagian tentang World Piercer yang tertulis dalam catatan kuno Dewa Naga dengan jelas menyatakan bahwa siapapun dengan kekuatan alam semesta purba dapat melakukan prestasi itu Ini jelas bukan prestasi yang hanya diperuntukkan bagi Divine Stainless Soul Catatan kuno telah ditinggalkan oleh suku Dewa Naga kuno itu sendiri Ada sedikit alasan untuk tidak mempercayainya Selain mendiang Yue Wugu, dua orang lain yang cocok adalah kamu Dan pemilik Heart of Snow Glazed Glass, Siaking Yue Sui Mei Yin menggelengkan kepalanya saat ekspresi bingungnya semakin dalam Saya percaya bahwa catatan kuno benar-benar akurat, tapi terus kenapa? Kaisar iblis pemalu surga melihat bahwa saya memiliki jiwa tahan karat ilahi Jadi dia hanya memberitahu saya bahwa jiwa tahan karat ilahi saya dapat digunakan untuk mengaktifkan penusuk dunia secara paksa jika perlu Tidak ada yang aneh tentang ini Tiba-tiba, dia bergerak ke depan Yun Che, meraih tangannya dan menatap lurus ke matanya Dia kemudian berkata dengan serius, kamu bertingkah sangat aneh hari ini, kakak Yun Che Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak akan pernah datang jauh-jauh ke sini jika ini adalah satu-satunya hal yang mengganggu Anda Katakan padaku, silahkan Yun Che perlahan mengangkat tangannya yang bebas dan mewujudkan batu citra abadi Kemudian, dia melepaskan gambar beku yang telah dia ukir beberapa waktu lalu Ini adalah Sui Mei Yin memeriksa gambar itu dengan serius Cahaya merah tidak diragukan lagi adalah cahaya ilahi dari Worldpiercer Tapi apa itu cahaya ungu di ujung? Petik 2 titik 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 tanda seru tanda seru petik 2 Murid Sui Mei Yin berkontraksi seolah-olah mereka telah ditusuk jarum Namun, mereka kembali normal dengan cepat Kekuatannya muncul pada waktu dan ruang yang sama dengan kekuatan ilahi spasial ini Tujuh tahun yang lalu ketika bintang kutub biru diteleportasi ke selatan wilayah ilahi selatan Wu Xin mengukir momen yang tepat dengan batu citra abadi ini Yun Che berkata pelan, lampu merah adalah divine power spasial Worldpiercer, dan cahaya ungu adalah divine power purple pylon miliknya Ada halangan dalam nafasnya sebelum dia melanjutkan dengan suara yang tampaknya tenang, kau lah yang mengaktifkan Worldpiercer untuk menteleportasi bintang kutub biru, jadi mengapa kekuatannya yang muncul di gambar? Aku ingin mendengar penjelasanmu, Mei Yin Sui Mei Yin mengawasinya dengan bibir sedikit terbuka Ada kebingungan dan keheranan dalam ekspresinya, tapi tetap tidak ada sedikitpun kepanikan Keduanya saling memandang diam-diam sejenak Kemudian, Sui Mei Yin menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja kalah dalam pertarungan menatap Yun Che Kamu tidak bisa serius, kakak Yun Che Dia bertanya sambil tersenyum sambil memeriksa ekspresi Yun Che kiri dan kanan Dia tampak seolah-olah dia sedang mencoba untuk menemukan ketegaran dalam ekspresinya dan memutuskan apakah ini lelucon atau bukan Halo Beberapa saat kemudian, ekspresi Yun Che tetap tegas seperti biasanya, jadi dia mulai melambaikan tangannya tepat di depan matanya Alisnya melengkung lebih jauh seolah-olah dia menemukan situasi ini semakin lucu dari detik ke detik Yun Che menangkap tangannya dan mengulangi dirinya sendiri Aku ingin mendengar penjelasanmu Ini sangat sederhana, Sui Mei Yin akhirnya memulai sambil menggaruk punggung tangan Yun Che dengan main-main Pernahkah kamu mendengar tentang batu kecemerlangan bulan sebelumnya, kakak Yun Che? Yun Che Sui Mei Yin menjelaskan sambil tersenyum, dari 12 kekuatan dewa-dewa bulan yang ditanggung oleh alam dewa bulan, kekuatan dewa Pailon Ungu dianggap sebagai inti dan terkuat dari semuanya Itulah mengapa dewa bulan Pailon Ungu biasanya adalah kaisar dewa bulan Karena paparan terus-menerus terhadap kekuatan dewa Purple Pailon Moon God, beberapa batu giyok yang dalam diaulah dewa kaisar dewa bulan secara bertahap akan berubah menjadi batu giyok dewa ungu yang dikenal sebagai batu kecemerlangan bulan Karena Moon Brilliant Stoney adalah produk dari Divine Power Purple Pailon, ronanya juga memiliki warna yang sangat mirip Meskipun batu giyok ini sangat langka, ayahku memiliki hubungan yang baik dengan mantan kaisar dewa bulan, Yue Wuya Dia bertanya pada Yue Wuya apakah dia bisa memiliki batu kecemerlangan bulan untuk mempercepat pertumbuhan jiwa stainless ilahiku, dan Yue Wuya setuju Sejak itu, saya telah memakainya di tubuh saya, Yun Che Hari itu ketika bencana melanda, saya segera berteleportasi ke Blue Pole Star dan mengaktifkan kekuatan ilahi spasial Whelpiercer untuk memindahkannya ke tempat yang aman Namun, saya jelas tidak memiliki pengalaman melakukan hal seperti itu, dan selama aktifasi beberapa kekuatan ilahi spasial penusuk dunia tumpah dan menghancurkan batu kecemerlangan bulan yang saya kenakan Jika saya harus menebak, itu adalah alasan dari kilatan ungu pada gambar ini Saya memang merasakan sesuatu yang pecah saat saya melakukan teleportasi, tetapi saya hampir tidak bisa melepaskan konsentrasi pada saat itu Secara alami, saya tidak tahu tentang cahaya mendalam tiang ungu yang telah dilepaskan oleh batu kecemerlangan bulan yang hancur Apalagi Wu Xin yang menangkap momen yang tepat ini dan menyebabkan Anda salah paham yang aneh ini Petik 2. Aku akan mencarikanmu batu kecemerlangan bulan suatu saat nanti Anda akan mengerti segalanya ketika Anda melihatnya hancur Petik 2. Suara Sui Mei Yin terdengar merdu dan bersih seperti biasanya Namun, penjelasannya gagal meyakinkannya atau menenangkannya Alam Dewa Bulan telah musnah dari keberadaannya Apa yang disebut, batu kecemerlangan bulan, ini mungkin ada atau tidak ada Singkatnya, tidak ada bukti Dia mengeluarkan empat ilusori glaze imagery jades selanjutnya Ini adalah empat ilusori glaze imagery jades yang kamu berikan kepada kami Untuk mengungkapkan kebenaran saat itu Yun Che memperhatikannya sambil melanjutkan Kamu adalah pemahatnya, jadi tentu saja kamu tidak hadir di layar Namun, mengapa Siya King Yue juga absen dari mereka? Ini terlalu kebetulan, bukan? Itu karena itu bukan suatu kebetulan, jawab Sui Mei Yin tanpa ragu atau jeda Setelah Anda pergi ke wilayah ilahi utara Saya kemudian tahu bahwa keempat diok pencitraan berkaca ilusi tidak diukir dengan sia-sia Saya tahu bahwa akan tiba saatnya saya dapat menggunakannya untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia Namun, adegan lain selain adegan di mana hanya kaisar iblis pemukulan surga yang hadir sangat panjang dan tidak cocok untuk proyeksi skala besar Jadi, ketika saya dipenjara di penjara bulan Saya menghapus banyak bagian dari rekaman dan hanya menyimpan adegan dan suara yang paling penting Adapun mengapa Moon God Emperor tidak muncul di salah satu rekaman Sedikit kemarahan muncul di fitur Sui Mei Yin saat dia berbicara Dia tidak hanya hampir membunuh kakak Yun Che dan menghancurkan planet asalmu Dia juga melumpuhkan ayahku dan mengunciku di penjara terdalam yang bisa dia temukan di alam dewa bulan Dia adalah wanita paling keji dan paling jahat yang pernah kutemui dalam hidupku Saya berani mengatakan bahwa saya sangat membencinya saat itu Jadi, saya menghapus semua fotonya dari rekaman Saya menolak untuk memberinya waktu layar sedetik pun Huff Yun Che menatap matanya beberapa saat sebelum berbisik Begitukah? Tentu saja, Sui Mei Yin mengangguk Tiba-tiba, mata hitamnya bergetar sedikit dan suaranya menjadi lembut dan sedih Apakah kamu tidak percaya padaku, kakak Yun Che? Bukannya aku tidak percaya padamu Tapi, matanya menjadi sedikit tidak fokus Dan telapak tangannya ditekan ke dadanya sebelum dia menyadarinya Lama kemudian, setelah gagal menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosi kacau yang mengamuk di dalam hatinya Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak tahu Aku tidak tahu Dia ingin percaya bahwa semuanya hanyalah imajinasinya Sui Mei Yin telah memberinya semua jawaban yang ingin dia dengar Jadi mengapa dia masih belum sepenuhnya yakin? Dia bahkan tidak tahu apakah dia takut mengetahui bahwa semua yang dia tahu adalah kebenaran Atau kebohongan Yun Che tidak melepaskan tangan Sui Mei Yin selama ini Dan kebetulan adalah tangan yang dia gunakan untuk menekan dadanya Karena itu, dia bisa merasakan setiap hentakan detak jantungnya yang sangat kuat Kakak Yun Che, Sui Mei Yin menekan tangannya yang bebas ke dadanya dan berkata dengan lembut Kamu dan Moon God Emperor adalah suami dan istri Dia muncul di titik terendah dalam hidupmu Mengatasi banyak cobaan dan kesengsaraan bersamamu Dan menyelamatkanmu lagi dan lagi Aku bisa membayangkan seberapa dalam cinta dan kepercayaanmu padanya saat itu Itu sebabnya pengkhianatannya begitu menyakitkan dan tidak bisa diterima olehmu Bukan hanya saya Banyak orang tahu bahwa alasan Anda tidak mau membicarakannya di depan siapapun adalah Karena Anda tidak pernah benar-benar menerima pengkhianatannya apa adanya dan melepaskannya Nyatanya, Anda lebih percaya bahwa semua yang terjadi hanyalah tipuan, kebohongan Itulah mengapa ketika kontradiksi muncul Anda tidak dapat menghentikan diri Anda untuk percaya pada kemungkinan yang paling tidak mungkin Dan memperbesarnya sampai terasa benar Meskipun Anda sudah tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi Kata-kata lembut Sui Mei Yin terasa seperti pukulan palu di hati Yun Che Dia menggertakkan giginya sedikit dan mencoba menjawab Aku Tidak apa-apa, kakak Yun Che Sui Mei Yin tersenyum lembut padanya Justru karena kamu adalah orang yang membuatku jatuh cinta padamu sejak awal Bahkan setelah semua rasa sakit yang kamu derita Kamu masih mau percaya pada ilusi di mana mantan kekasihmu tidak mengkhianatimu Ini baik saja Anda tidak perlu memaksakan diri untuk segera melepaskan Aku akan menemanimu sampai ilusi perlahan tenggelam kembali ke dalam bayang-bayang Oke Detak jantung Yun Che melambat sedikit Suara lembut Sui Mei Yin seperti angin sejuk yang menanamkan setiap kata padanya ke dinding hatinya Apakah itu yang sebenarnya, bisiknya pada Sui Mei Yin? Atau apakah itu dirinya sendiri? M.N. Sui Mei Yin menganggup dengan kuat Jika kakak Yun Che masih bermasalah Lalu bagaimana kalau aku bersumpah? Dengan senyum di wajahnya dan bintang paling pedih di mata hitam malamnya Dia melihat ke langit dan mulai Jika aku berbohong kepada kakak Yun Che, semoga aku Selamanya Baiklah baiklah Tiba-tiba, Yun Che berbicara dengan keras dan menyela sumpah Sui Mei Yin Berapa umurmu? Nona Hanya anak-anak yang akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan seperti membuat sumpah Mata berbintangnya membeku sesaat sebelum larut menjadi sesuatu yang lebih menawan dan cerah Dia menjulurkan lidah merah mudanya padanya dan mengeluh dengan ketidakpuasan Aku sama sekali tidak tua Kamu akan selalu menjadi kakakku Yun Che Ya, ya, Mei Yin ku selamanya 15 tahun Yun Che akhirnya tersenyum Itu adalah usia Sui Mei Yin ketika dia bertemu dengannya Hei Jelas menyukai kata-kata Yun Che Sui Mei Yin tersenyum lebih cerah dan berkata Jika kita tidak membuat sumpah, maka saya kira saya akan meyakinkan Anda dengan cara lain Percayalah padaku, itu akan menyelesaikan pikiranmu yang gelisah untuk selamanya Sambil mempertahankan kontak mata, Sui Mei Yin berkata dengan sangat lambat Jika Kaisar Dewa Bulan adalah pengguna asli penusup dunia Jika dia adalah orang yang menteleportasi bintang kutub biru Jika dia adalah orang yang mengukir empat cahaya berkaca ilusi Jades, jika pengkhianatan dan kekejamannya dipalsukan Jika dua kali dia mencoba membunuhmu dipalsukan Jika alasan dia menghancurkan Blue Pole Star adalah karena dia tahu itu bukan Blue Pole Star yang asli Dan jika alasan dia tidak memberitahumu apapun adalah agar kamu bisa tumbuh lebih kuat tanpa ada yang menahanmu Lalu kenapa dia tidak mengakui semuanya padamu setelah kau kembali Yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan kepada Anda Well Pierser dan menjelaskan beberapa hal Dan tragedi yang terjadi sesudahnya tidak akan terjadi Dia bisa membantumu sendiri dan membuatnya lebih mudah untuk meratakan wilayah ilahi timur Alam Dewa Bulan akan aman dan sehat Dan dia tidak akan binasa di Abyss of Nothingness Jika itu terjadi, suara Sui Mei Yin tiba-tiba menjadi jauh dan lembut Akhir yang indah sekali Untuk waktu yang lama, Yun Che tidak bisa berkata apa-apa Dia bisa menemukan 10 kali atau 100 kali lebih banyak lubang dan kontradiksi daripada yang dia miliki saat ini Dan penjelasan terakhir Sui Mei Yin masih cukup untuk menyangkal semuanya Itu benar Jika semuanya benar-benar dilakukan Xia King Yue Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya ketika dia kembali Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk memaksakan segalanya pada Sui Mei Yin sebelum melakukan bunuh diri melalui dia Tidak ada Bahkan alasan terliar yang bisa dia impikan tidak bisa menjelaskan hal yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!